Halaman ini adalah lingkaran ajaib. Wu Tianzhe tahu bahwa dia memiliki banyak musuh, jadi dia membuat lingkaran sihir di sini. Selama Anda memasuki halaman ini, Anda telah memasuki lingkaran sihirnya. Ini adalah keyakinan Wu Tianzhe. Apakah ini kepercayaan dirimu? Mata Chen yang tertuju pada lingkaran sihir, sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan senyuman menghina. Kupikir kamu sangat kuat, tapi ternyata ini hanyalah lingkaran sihir kecil. Hanya saja lingkaran sihir kecil. Wu Tianzhe mendengar kata-kata Chen yang dan mencibir. Lingkaran sihir ini sangat kuat, apalagi sekarang di malam hari, kekuatan lingkaran sihir ini dapat dimaksimalkan. Lingkaran sihir empat jahat, kata Chen yang dengan tenang. Ah! Ekspresi Wu Tianzhe berubah begitu dia mendengar kata-kata Chen yang. Dia tidak menyangka Chen yang dapat mengenali bahwa itu adalah formasi empat jahat. Formasi magis empat kejahatan adalah formasi sihir yang tidak tersebar di antara keluarga Sue. Berbicara logika, Wu Tianzhe seharusnya tidak dapat mengetahui formasi magis empat kejahatan. Tapi Wu Tianzhe secara tidak sengaja mempelajari formasi empat jahat secara kebetulan. Empat lingkaran sihir jahat ini sangat kuat. Di tengah lingkaran sihir ini, Wu Tianzhe dapat merasuki kekuatan roh jahat dari segala arah. Kekuatan ini tidak ada habisnya dan sangat kuat. Ditambah dengan ilusi Wu Tianzhe, kekuatan lingkaran sihir bisa dimaksimalkan. Inilah yang diandalkan Wu Tianzhe. Tapi sekarang Chen yang telah mengenali susunan empat kejahatan. Bagaimana kamu mengenalnya? Wu Tianzhe langsung bertanya. Saya bertemu seorang teman, dan dia tahu arah empat kejahatan. Chen yang berkata dengan ringan, nama teman saya adalah Sue Kitian. Sue Kitian. Mata Wu Tianzhe membelalak ketika dia mendengar nama Sue Kitian. Apakah kamu kenal Sue Kitian? Tentu saja. Chen yang memandang Wu Tianzhe, saya memiliki hubungan yang baik dengan Sue Kitian. Dia secara pribadi memberi tahu saya cara memecahkan susunan empat kejahatan. Ini sama sekali tidak mungkin. Teriak Wu Tianzhe. Tidak ada yang mustahil. Chen yang mendengus dingin. Karena kamu memilih untuk menggunakan formasi empat jahat. Aku akan bermain denganmu. Aku ingin melihat apakah akumulasi energi jahat dapat mengalahkanku. Aku tidak akan tertipu. Wu Tianzhe tiba-tiba berteriak. Bahkan jika kamu tahu cara memecahkan lingkaran sihir ini, apa gunanya? Setelah aku modifikasi, lingkaran sihir ini sudah tidak sama dengan lingkaran sihir empat kejahatan yang asli. Apalagi kamu, bahkan jika Sue Kitian datang, dia tidak dapat mengalahkanku. Kamu benar-benar cukup sombong. Chen yang terkekeh. Tapi tidak apa-apa, aku baru saja mempelajari Suang Gong, bagaimana kalau kamu menguji kekuatannya. Biarkan aku berlatih denganmu terlebih dahulu. Wu Tianzhe mengaktifkan formasi empat jahat. Roh jahat datang dari segala arah. Wu Tianzhe berada tepat di tengah aura jahat, dan segera setelah itu, hantu jahat berwajah hijau dan bertaring muncul. Roh jahat itu menerkam Chen Yang. Tuan muda, saya akan datang. Begitu Zhu Yi melihat hantu jahat berwajah hijau dan bertaring, dia hendak berdiri di depan Chen Yang. Tetapi Chen Yang berkata dengan lembut, Tidak perlu, biarkan aku mencobanya. Aku mau mempraktekkan aparate. Saat kata-kata Chen Yang jatuh, hanya bayangan yang terlihat di mana Chen Yang berada. Kecepatannya sangat cepat bahkan Zhu Yi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Panggilan, Chen Yang langsung muncul di depan Wu Tianzhe. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa muncul di hadapanku? Tidak mungkin. Saat Wu Tianzhe melihat Chen Yang muncul di depannya, dia merasakan hawa dingin menyelimutinya. Kecepatan Chen Yang sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas. Wu Tianzhe melihat Chen Yang muncul di hadapannya seperti kilatan cahaya. Baru setelah Chen Yang mengulurkan tangannya untuk memegang tenggorokan Wu Tianzhe, bayangan Chen Yang yang tertinggal di tempatnya benar-benar menghilang. Wu Tianzhe dan Zhu Yi tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Terutama Zhu Yi, dia juga telah melihat rangkaian teknik transformasi ini. Santo medis Chen Xiao pernah menggunakan hantu sebelumnya, namun tidak sehebat Chen Yang. Chen Yang terlalu cepat untuk ditangkap. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Tangan kanan Chen Yang mencengkeram tenggorokan Wu Tianzhe. Sampai saat ini, Chen Yang tidak tahu betapa luar biasa keterampilan transformasi yang ditinggalkan ayahnya. Chen Yang merasa dia hanya bergerak sedikit. Tapi kali ini dia sudah berada di depan Wu Tianzhe. Perasaan ini seperti membuka portal dan langsung di depan Wu Tianzhe. Chen Yang, tolong jangan bunuh aku. Saat tenggorokan Wu Tianzhe dicengkeram oleh Chen Yang, Wu Tianzhe merasakan kematian. Tubuh Chen Yang dipenuhi aura pembunuh. Aura pembunuh ini membuat takut Wu Tianzhe. Apa yang kamu inginkan? Saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda memiliki dendam terhadap Dusya Ocuan? Saya akan menyerahkan Dusya Ocuan kepada Anda. Tolong biarkan saya hidup. Saat ini Wu Tianzhe, untuk bertahan hidup, harus berlutut dan memohon kepada Chen Yang. Tangan Chen Yang tidak menjauh dari leher Wu Tianzhe. Maksudmu ini semua salah Dusya Ocuan dan kamu tidak bersalah. Tanya Chen Yang, aku, aku benar-benar tidak tahu siapa Tang Sueyun. Dusya Ocuan lah yang memaksaku. Aku menggunakan teknik pada Tang Sueyun untuk membiarkan Tang Sueyun datang ke sini. Tapi aku hanya meminta Tang Sueyun untuk datang ke sini dan tidak bermaksud menyakitinya. Pada titik ini, kamu masih menyangkal. Chen Yang melirik Wu Tianzhe, sayangnya, pertahananmu tidak ada gunanya. Wu Tianzhe, aku tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Tianjiki Men Wu Anda. Jika-jika orang lain yang mengucapkan kata-kata ini, saya mungkin akan membiarkannya pergi karena simpati. Tetapi terhadapmu aku tidak mau. Saat Chen Yang mengatakan ini, Wu Tianzhe tiba-tiba memegang belati di tangan kanannya dan menikamnya dengan keras Chen Yang. Wu Tianzhe sudah merencanakan sejak awal. Dia sengaja menunjukkan kelemahan dan memohon belas kasihan Chen Yang, berharap dapat melonggarkan kewaspadaan Chen Yang. Inilah yang sebenarnya dipikirkan Wu Tianzhe. Dia ingin memanfaatkan kelonggaran kewaspadaan Chen Yang untuk tiba-tiba mengambil tindakan dan membunuh Chen Yang. Panggilan. Belati Wu Tianzhe menusuk jantung Chen Yang dengan keras. Matanya bersinar dengan keganasan. Wu Tianzhe ingin menikam Chen Yang sampai mati dalam satu gerakan. Tapi saat belatinya ditusuk, tangan kanan Chen Yang juga mengerahkan kekuatan. Klik. Chen Yang mematahkan leher Wu Tianzhe dalam sekejap. Dentang. Belati itu jatuh dari tangan Wu Tianzhe. Kamu ingin membunuhku? Tetapi kamu tidak melihat apakah kamu memiliki kemampuan. Begitu Chen Yang melepaskannya, tubuh Wu Tianzhe jatuh berdebar. Tubuh Wu Tianzhe jatuh di depan Duxiao Chuan. Duxiao Chuan sedang menutupi hatinya saat ini. Dia belum mati. Ketika dia melihat tubuh Wu Tianzhe, Duxiao Chuan sangat ketakutan hingga dia memutar matanya dan mati. Iyi. Biarkan Luseng mengatur seseorang untuk menanganinya. Chen Yang berkata dengan tenang, tidak peduli metode apa yang digunakan, Duxiao Chuan harus dipalsukan sebagai kematian yang wajar, dan Tang Sueyun tidak dapat mengetahui tentang ini. Aku sudah tahu. Suara Tang Sueyun masuk. Tang Sueyun masuk dari luar. Matanya tertuju pada tubuh Duxiao Chuan. Aku mendengar semuanya, kata Tang Sueyun lembut. Chen Yang tidak ingin Tang Sueyun mengetahui hal ini. Ia juga berharap Tang Sueyun menjauh dari ini dan tidak melihat sisi gelap masyarakat. Tang Sueyun hidup di bawah sinar matahari. Chen Yang pernah ingin hidup di bawah sinar matahari. Tetapi setelah mengalami beberapa hal, Chen Yang tidak mungkin lagi hidup di bawah sinar matahari. Dia memiliki terlalu banyak penderitaan di punggungnya. Chen Yang berjalan ke arah Tang Sueyun, mengulurkan tangannya, melingkarkan lengannya di bahu Tang Sueyun, dan membalikkan Tang Sueyun ke sisi lain. Sueyun, ini bukan yang seharusnya kamu lihat. Sekarang, dengarkan aku dan ikuti aku keluar. Tang Sueyun menggigit bibir merahnya. Aku bukan anak kecil. Aku telah mengalami kematian orang tuaku yang tidak disengaja. Kemampuanku untuk menanggungnya lebih besar dari yang kamu kira. Tang Sueyun dengan berani berbalik dan melihat ke arah Dusyao Chuan, tubuh, suamiku, jika tidak. Jika kamu datang tepat waktu, seluruh hidupku mungkin dirusak olehnya, dan dia pantas mati. Jika aku punya kemampuan, aku bahkan ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Aku hanya berharap kamu jangan perlakukan aku sebagai orang luar, dan ceritakan semua yang kamu miliki. Aku berharap mendapatkan kepercayaanmu. Chen yang tersentuh oleh kata-kata Tang Sueyun. Chen yang mengira Tang Sueyun adalah gadis yang lemah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Tang Sueyun lebih kuat dari yang dia kira. Tang Sueyun memandang Zhu Yi, kamu bukan sepupu Chen Yang. Saya mendengar kamu memanggil Tuan Muda Chen Yang, dan orang yang bernama Kinglong di luar memanggil Tuan Muda Chen Yang. Zhu Yi tidak menjawab, tapi menatap Chen Yang. Zhu Yi ingin tahu jawaban dari Chen Yang. Zhu Yi tidak peduli, tapi dia khawatir Chen Yang akan keberatan. Chen Yang mengulurkan tangannya dan memeluk pinggang Tang Sueyun. Sueyun, karena kamu sudah mengatakannya, aku akan mengatakannya secara langsung. Sebenarnya, dia memang bukan sepupuku. Dia dan Kinglong mengira aku Tuan Muda, hanya karena keterampilan medisku yang luar biasa, aku bisa menyelamatkan nyawa mereka. Itu dia, Tang Sueyun mengangguk, aku sudah lama merasa bahwa kamu tidak seperti Zhu Yi. Lalu namanya juga palsu, namanya asli, kata Chen Yang, aku tidak akan menanyakan hal lain. Tang Sueyun berkata, ayo kembali. Oke, Chen Yang setuju. Tang Sueyun tahu cara mengukur untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh tanyakan. Hotel Asgard, Tang Sueyun dan Chen Yang kembali ke hotel. Dalam sekejap, Tang Sueyun memeluk erat leher Chen Yang dengan kedua tangannya, dan air mata tiba-tiba mengalir. Sebelumnya, Tang Sueyun telah menanggungnya. Hingga saat ini, Tang Sueyun akhirnya tidak tahan lagi. Suamiku, aku, aku sangat takut sekarang. Aku benar-benar berpikir bahwa aku, aku akan mati. Tang Sueyun menangis, setelah aku menerima telepon Dusya Ocuan di restoran, aku ingin menutup telepon-telepon, tapi sepertinya aku benar-benar tidak bisa mengendalikan diriku lagi, jadi aku hanya bisa mengikuti instruksi pria di telepon itu dan masuk ke dalam taksi. Aku, aku sangat ketakutan saat itu, mengira aku tidak akan pernah melihat kamu lagi. Chen Yang memeluk Tang Sueyun dan menghibur, Sueyun, tidak ada yang tersisa. Semuanya sudah berakhir, kedua orang itu sudah mati. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Tang Sueyun hanya menangis. Tubuhnya gemetar. Chen Yang menghibur Tang Sueyun. Saat ini, pelukan adalah kenyamanan terbaik. Selain itu, Chen Yang benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menghibur orang selain ini. Akhirnya, Tang Sueyun berhenti menangis. Chen Yang mengulurkan tangannya, menyeka air mata Tang Sueyun, dan berkata sambil terkekeh, kamu telah menjadi kucing besar sekarang, dan kamu sangat jelek. Cepat mandi. Tang Sueyun menggigit bibirnya, mengangguk sedikit, lalu pergi mandi. Saat Tang Sueyun sedang mandi, Chen Yang memanggil Tang Xiaohu. Tang Xiaohu masih di kota Zhonghai dan belum datang. Chen Yang meminta Tang Xiaohu untuk terbang ke kota Kekaisaran dalam semalam. Sesuatu telah terjadi. Ketika Tang Xiaohu mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia merasa ada sesuatu yang terjadi. Jika tidak, Chen Yang tidak akan menyuruh Tang Xiaohu terbang ke kota Kekaisaran dalam semalam. Ya, Chen Yang berkata, Sueyun direncanakan hari ini. Jika saya tidak tiba tepat waktu, dia akan berada dalam bahaya. Kita tidak dapat menghindari hal serupa terjadi di masa depan, dan saya hanya dapat yakin jika Anda berada di dekatnya sisi Sueyun. Kata-kata Chen Yang sedikit menggerakkan Tang Xiaohu. Tang Xiaohu tidak menyangka Chen Yang begitu mempercayainya. Aku akan mengemasi barang-barangku sekarang dan segera terbang ke kota Kekaisaran. Kata Tang Xiaohu. Chen Yang meletakkan teleponnya. Besok, Chen Yang akan pergi ke Royal Elite Academy untuk melanjutkan studinya. Zu Suanyu menyiapkan segalanya untuk Chen Yang, bahkan kartu pelajar pun dikirimkan. Royal Elite Academy penuh dengan anak-anak dari orang-orang berkuasa, ini adalah akademi aristokrat sejati. Tidak mungkin orang biasa bisa masuk Royal Elite Academy, bahkan cucu He Kiusan pun tidak memenuhi syarat untuk masuk Royal Elite Academy. Ini juga alasan mengapa He Bu Fan merasa tidak seimbang setelah mendengar bahwa Chen Yang masuk Royal Elite Academy. Dia bahkan tidak bisa masuk. Bagaimana Chen Yang, orang yang tidak memiliki latar belakang keluarga, bisa masuk? He Bu Fan tidak yakin. Namun, meskipun He Bu Fan tidak yakin, tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Yang diundang secara khusus oleh Zu Suanyu, jadi dia memiliki hak istimewa. Di dalam kamar mandi, Tang Sueyun masih mandi. Air menyembur keluar dari pancuran di atas dan jatuh ke tubuh Tang Sueyun. Boom! Boom! Di luar kamar mandi, ada ketukan di pintu dari Chen Yang. Sueyun, teleponmu berbunyi, kata Chen Yang. Teleponku. Siapa yang menelpon? Tanya Tang Sueyun. Kakekmu menelpon, kata Chen Yang. Ketika Tang Sueyun mendengar kata-kata Chen Yang, dia berhenti sebentar. Dia sedang mandi. Jika ada orang lain yang menelpon, Tang Sueyun pasti akan meminta pihak lain untuk menunggu sebentar sebelum kembali. Tapi telepon ini dari kakeknya. Kakek selalu baik kepada Tang Sueyun, tetapi Tang Sueyun tetap memilih untuk menjawab telepon. Berikan ponselmu padaku, kata Tang Sueyun. Baik, Chen Yang langsung masuk. Saat Chen Yang muncul di depan Tang Sueyun, Tang Sueyun tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yang akan masuk. Tang Sueyun baru saja mengira Chen Yang menyerahkan teleponnya, tetapi siapa sangka Chen Yang benar-benar masuk. Pada saat ini, Tang Sueyun tidak mengenakan pakaian apapun dan tidak memiliki apapun untuk menutupi tubuhnya, jadi dia terlihat di depan Chen Yang. Meskipun dia dan Chen Yang sudah menikah, Tang Sueyun dan Chen Yang tidak pernah menembus tingkat hubungan seperti itu, dan mereka tidak jujur satu sama lain. Saat ini, Tang Sueyun merasakan pipinya terbakar. Dia buru-buru memblokir bagian-bagian penting dengan kedua tangannya, tetapi merasa dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Tang Sueyun segera mendatangi Chen Yang, mengulurkan tangannya, dan menutupi mata Chen Yang. Jangan lihat, kata Tang Sueyun. Aku sudah melihatnya. Tangan Chen Yang dengan lembut menjauhkan tangan Tang Sueyun yang menutupi matanya, dan menatap Tang Sueyun. Sueyun, aku berkata sebelumnya, kamu tidak memiliki rahasia apapun di depanku. Aku telah melihat tubuhmu berkali-kali. Tanda seru petik 2, Chen Yang bisa melihat menembusnya. Jika dia ingin melihatnya, dia bisa melihatnya. Chen Yang sudah memberitahu Tang Sueyun sebelumnya. Jangan melihatnya. Setelah tangan Tang Sueyun dipindahkan oleh Chen Yang, pipinya memerah dan dia berkata, singkatnya, kamu tidak diperbolehkan melihatnya. Oke, saya tidak akan melihatnya, kata Chen Yang. Chen Yang berbalik dan berjalan keluar. Di dalam kamar mandi. Tang Sueyun menjawab panggilan Bai Jingze, dan suara Bai Jingze terdengar, sesuatu terjadi pada Xiao Chuan. Tang Sueyun tidak terkejut saat mendengar kata-kata kakeknya. Dia sudah tahu bahwa Du Xiao Chuan telah meninggal. Saya tahu. Tang Sueyun berkata dengan dingin, kakek, saya telah menjelaskan kepada Du Xiao Chuan sebelumnya bahwa hidup dan matinya tidak ada hubungannya dengan saya. Bai Jingze sedikit terkejut dengan sikap acuh-ta'acuh Tang Sueyun saat ini. Dia pikir Tang Sueyun akan terkejut, bahkan sedikit sedih, ketika dia mendengar berita kematian Du Xiao Chuan, bagaimanapun, Tang Sueyun dan Du Xiao Chuan sudah saling kenal. Tapi Tang Sueyun baru saja mengucapkan kata-kata ini, sikapnya sangat dingin. Memang benar, Du Xiao Chuan melakukan pekerjaan yang sangat buruk hari ini, lupakan saja, orang itu sudah mati, jadi jangan sebutkan itu. Bai Jingze berkata, aku hanya memberitahumu berita ini, mengatakan itu tiba-tiba serangan jantung, dan orang itu mati. Saya tahu. Tang Sueyun berkata, kakek, saya sedang mandi. Jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Oke, Bai Jingze setuju. Tang Sueyun menutup telepon. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia mendengar berita kematian Du Xiao Chuan dari kakeknya, dia merasa sangat bahagia di hatinya. Dia sebenarnya membenci Du Xiao Chuan di dalam hatinya. Tang Sueyun selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Suite ini sangat besar. Tang Sueyun dan Chen yang tidak tinggal bersama, dia kembali ke kamarnya, mengenakan pakaiannya, dan mendatangi Chen Yang. Kakek saya menelpon saya dan memberitahu saya bahwa Du Xiao Chuan telah meninggal. Tang Sueyun duduk di sebelah Chen Yang, saat saya mendengar bahwa Du Xiao Chuan telah meninggal, saya sebenarnya sedikit bahagia. Apakah menurut Anda saya sedikit kejam? Tidak kejam? Ini normal. Chen Yang berkata, Du Xiao Chuan hampir menyakitimu. Ada pepatah lama yang mengatakan, membalas kejahatan dengan kebaikan, bagaimana membalas kebaikan. Kalimat ini memberitahu kita bahwa kita tidak boleh memperlakukan seorang penjahat dengan belas kasihan. Ingat. Aku tahu. Tang Sueyun mengangguk, tubuh halusnya bersandar di pelukan Chen Yang. Mencium aroma yang keluar dari tubuh Tang Sueyun, Chen Yang merasa gatal di hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan menempelkan bibirnya ke bibir Tang Sueyun. Tang Sueyun menunduk, menunggu Chen Yang berciuman. Saat bibir mereka saling bersentuhan, telepon berdering di waktu yang tidak tepat. Chen Yang tidak melihat ponselnya dan membiarkannya berdering. Lidahnya menyerbu mulut ceri Tang Sueyun. Keduanya berciuman dengan penuh gairah, dan ponsel Chen Yang berdering tanpa henti. Akhirnya bibir mereka terpisah. Chen Yang melirik ponselnya, panggilan itu dari Wang Yuksi. Wang Yuksi ini sangat pandai memilih waktu yang tepat untuk menelpon saat ini. Chen Yang menjawab telepon dan berkata dengan marah, Wang Yuksi, apakah kamu sedang menganggur? Mengapa kamu menelponku saat ini? Chen Yang, jangan bodoh. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wang Yuksi berkata, jika kamu tidak ingin mendengarnya, lupakan saja. Wang Yuksi, sebaiknya kamu tidak bersikap sok. Kata Chen Yang. Saya tidak punya waktu luang. Wang Yuksi berkata, apakah Anda kenal ahli medis Chen Xiao? Ketika Wang Yuksi menyebut ahli medis Chen Xiao, Chen Yang terkejut. Mungkinkah Wang Yuksi juga mengetahui bahwa dia adalah putra santo medis Chen Xiao? Saya pernah mendengarnya. Chen Yang berkata, mengapa Anda menyebut dia? Saya mendengar bahwa ahli medis Chen Xiao datang ke kota kekaisaran beberapa waktu yang lalu. Wang Yuksi berkata, dan dia bahkan pergi ke istana kekaisaran akan membuat keributan di sana. Fiuh! Ketika Chen Yang mendengar ini, napasnya menjadi sesak. Inilah berita yang diinginkan Chen Yang. Tanpa diduga, Wang Yuksi mengatakannya dengan nada meremehkan. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Chen Yang. Ingin tahu? Wang Yuksi terdiam. Jika kamu ingin tahu, datanglah ke bar sekarang dan aku akan memperkenalkanmu kepada seorang teman yang dapat memberitahumu apa yang terjadi. Chen Yang ragu-ragu dan berkata, baiklah kalau begitu. Beritahu aku alamatnya. Dia meletakkan telepon dan menatap Tang Suayun dalam pelukannya. Suayun, aku. Sebelum Chen Yang selesai berbicara, bibir Tang Suayun menyentuh bibir Chen Yang. Aku, aku lelah dan ingin tidur, jadi kamu pergi sendiri saja. Kalau begitu, istirahatlah yang baik. Setelah Chen Yang mengatakan ini, dia bangkit dan berjalan keluar. Ketika Tang Suayun melihat Chen Yang pergi, dia mengambil ponselnya dan menelpon Bai Wanshing. Sayang, apa kabar? Bai Wanshing bertanya sambil tersenyum. Itu tidak baik. Tang Suayun berkata, semuanya tampak baik-baik saja. Dia juga menemaniku menemui kakekku. Dia bahkan berinisiatif untuk melindungiku ketika, aku dalam bahaya. Tapi aku selalu merasakan aku bukan orang yang paling penting di hatinya. Saya ingat Anda mengatakan kepada saya bahwa Gu Bingqi dan Chen Yang memiliki hubungan yang sangat dekat. Bukankah orang yang Anda bicarakan adalah Gu Bingqi? Bai Wanshing bertanya. Itu dia. Tang Suayun berkata, saya bisa merasakan bahwa di dalam hati Chen Yang, Gu Bingqi adalah Bai Yueguangnya. Bai Wanshing tersenyum, jika itu orang lain, mungkin kamu harus takut, seperti Zhang Suayau. Tetapi jika itu Gu Bingqi, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Jangan lupa bahwa Gu Bingqi telah menikah dengan keluarga kerajaan, dan sekarang dia adalah sang putri. Itu benar, tapi aku selalu merasa. Bai Wanshing langsung menyelatang Suayun. Lalu, jangan khawatir, percayalah pada intuisiku, Gu Bingqi tidak akan pernah menjadi ancaman bagimu. Di pintu bar, Chen Yang keluar dari mobil. Zhu Yi melihat ke bar dan berkata, bar ini adalah bar terbesar di kota kekaisaran. Pemilik di belakang bar mengatakan dia adalah pria dengan tangan dan mata yang hebat. King Long masih menyelidiki pemilik bar ini, tidak perlu. Chen Yang berkata, kami tidak peduli siapa bos di balik bar ini. Saya hanya datang untuk menemui Wang Yuksi. Anda ikut dengan saya. Saat Chen Yang dan Zhu Yi hendak berjalan ke bar, sebuah mobil sport merah muda melaju dan berhenti di samping Chen Yang. Wajah Zhu Yi menjadi gelap. Pemilik mobil sport ini begitu sombong hingga berani parkir di sebelah Chen Yang. Chen Yang melambaikan tangannya pada Zhu Yi, menyuruh Zhu Yi untuk tidak bertindak gegabuh. Saat ini, pintu mobil sport terbuka, dan dua pria muda, seorang pria dan seorang wanita, keluar dari mobil sport tersebut. Wanita itu mengenakan rok pendek, dengan paha rampingnya terbuka. Sosok seksi dan seksi, pemuda itu mengenakan merek terkenal, dan pakaiannya saja harganya lebih dari 100 ribu yuan. Begitu dia keluar dari mobil, dia meletakkan tangannya di pantat wanita seksi itu dan memutar matanya ke arah Chen Yang, dasar udik. Minggir. Setelah mengatakan ini, dia memeluk mobil itu, wanita seksi dan berjalan ke bar. Chen Yang memperhatikan pria dan wanita ini masuk ke bar. Tuan muda, bagaimana Anda bisa menahan nada seperti itu? Zhu Yi berdiri di samping Chen Yang, Biarkan saya mengambil tindakan dan memberinya pelajaran. Chen Yang melirik ke arah Zhu Yi, jangan lakukan apapun di luar, biarkan saja. Saya tidak datang ke kota kekaisaran untuk mencari musuh. Oh, jawab Zhu Yi, Chen Yang melirik Zhu Yi, apakah Anda akan mengikuti saya seperti ini? Chen Yang hanya melirik Zhu Yi, dan Zhu Yi segera mengerti, dengan senyuman di wajahnya dan meraih lengan Chen Yang, Tuan muda, apakah itu benar? Tentu saja, Bing Sui pintar, ayo pergi, kata Chen Yang. Di dalam bar, Wang Yuksi sedang minum dengan seorang gadis berusia 20-an. Mereka berdua sedang duduk di sana, dan tidak ada yang berani mendekat. Begitu Chen Yang dan Zhu Yi muncul, Wang Yuksi mengulurkan tangannya dan memanggil Chen Yang. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada seseorang secara pribadi. Ini, Yuan Xiaoyu, yang ayahnya adalah Hakim Yuan Wei Guo. Wang Yuksi mengambil segelas anggur dan menyesapnya. Lagipula, Anda tidak menyenangkan, karena Anda dan Yuan Xiaoyu ada di Akademi Elit Kerajaan. Seseorang akan selalu menjagamu. Sebagai Hakim seumur hidup, Yuan Wei Guo telah menyinggung banyak orang selama bertahun-tahun. Ada banyak musuh, tetapi karena Yuan Wei Guo adalah salah satu dari tiga Hakim terakhir dan memiliki masa jabatan seumur hidup, bahkan jika orang-orang berkuasa itu tidak puas dengan Yuan Wei Guo, mereka tidak berani menunjukkannya. Yuan Wei Guo ini tidak mementingkan diri sendiri dan tidak ada gunanya mencoba berteman dengannya. Karena itu, Yuan Wei Guo sangat tidak disukai, dan tidak ada kekuatan yang bisa memenangkan Yuan Wei Guo. Tentu saja, Yuan Xiaoyu dikucilkan dan sangat tidak disukai. Salah satu dari mereka yang kesepian, Chen Yang duduk di depan Yuan Xiaoyu. Yuan Xiaoyu terlahir dengan wajah dingin dan ekspresi acuh-ta'acuh. Sikap dinginnya berbeda dengan sikap dingin Gu Bingqi. Gu Bingqi tidak memiliki emosi, tetapi Yuan Xiaoyu memilih untuk bersikap acuh-ta'acuh untuk melindungi dirinya sendiri. Semua emosinya terbungkus dalam tampilan luar yang dingin. Apakah ini dokter yang kamu bicarakan? Yuan Xiaoyu memandang Wang Yuksi, dan kemudian matanya tertuju pada Chen Yang, dia berpenampilan biasa-biasa saja. Wang Yuksi tersenyum, aku tahu kamu memiliki penglihatan yang tinggi, tapi, aku-aku tidak menyangka kamu begitu tinggi, kamu hanya rata-rata seperti ini, seperti pria tampan itu. Hanya pria seperti Leng Wuji yang tampan. Siapakah Leng Wuji? Tanya Chen Yang. Seorang guru dari sebuah perguruan tinggi. Wang Yuksi berkata, saya telah melihatnya dengan kepribadian yang menyendiri, dan dia terutama suka mempelajari mayat. Oh, dia juga ahli forensik terbaik di negeri ini. Kapanpun ada kasus yang tidak bisa diselesaikan, dia adalah orang yang tepat untuk dituju. Perguruan tinggimu seharusnya ada juga kelas anatomi, dan kamu bisa bertemu dengannya nanti, meski dia cukup tampan, sayang sekali pria ini hanya menyukai mayat dan tidak seperti orang yang hidup. Oleh karena itu, Yuan Xiaoyu ditakdirkan untuk memiliki cinta tak berbalas. Cintaku tidak pernah tak berbalas. Yuan Xiaoyu berkata, cepat atau lambat, kita akan pergi ke dua arah, dan dia, Leng Wuji, pasti akan menjadi tergerak oleh kegilaanku. Saya tidak terlalu tertarik dengan urusan pribadi Anda. Chen Yang berkata, yang menarik minat saya adalah Chen Xiao, mengatakan bahwa ada keributan besar di istana. Masalah ini menarik. Yuan Xiaoyu merendahkan suaranya, sumber berita saya benar-benar dapat diandalkan. Itu datang dari istana, mengatakan bahwa orang suci medis Chen Xiao He memasuki istana untuk mengadakan pertemuan pribadi dengan selir kekaisaran dan ditemukan. Tapi yang terjadi kemudian yang mulia sangat marah dan ingin menangkap Chen Xiao, tetapi Chen Xiao dapat melarikan diri. Tanda seru petik 2, pertemuan rahasia dengan selir kekaisaran. Ketika Chen yang mendengar kalimat ini, alisnya sedikit berkerut. Apakah ini benar? Sumber berita ini benar-benar dapat diandalkan. Itu berasal dari orang-orang di istana. Saat itu, mereka melihat Chen Xiao dan selir kekaisaran ribut di dalam kamar. Setelah itu, Chen Xiao melarikan diri. Kata Yuan Xiaoyu dengan nada rendah, suara, berita ini tidak boleh disebar keluar, jika tidak. Tanda seru, sebelum Yuan Xiaoyu selesai berbicara, Chen yang menggelengkan kepalanya, saya merasa berita ini tidak dapat diandalkan. Mungkin saja Chen Xiao memasuki istana. Dia diburu secara misterius saat itu. Dia pasti ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Tanda seru, tetapi Anda mengatakan bahwa Chen Xiao dan selir kekaisaran berselingkuh, yang tidak dapat dibuktikan. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, Yuan Xiaoyu melirik Wang Yuksi, sudah lama ku bilang bahwa tidak perlu memperkenalkan kami. Kita tidak saling kenal, jadi kita bukan orang yang sama. Wang Yuksi tersenyum, sebenarnya, aku tidak begitu percaya dengan apa yang kamu katakan, aku selalu merasa itu agak berlebihan. Kamu juga tidak percaya, Yuan Xiaoyu menunjukkan ekspresi kecewa, Wang Yuksi, aku tidak bicara tentang kamu. Sebelum kamu pergi ke kota Zhonghai, kamu tidak seperti ini. Aku merasa kamu telah berubah. Aku telah berubah. Mengapa aku berubah? Wang Yuksi sedikit panik. Kamu baru saja berubah. Yuan Xiaoyu berkata, kamu pasti punya laki-laki. Tidak, jangan bicara omong kosong. Wang Yuksi benar-benar panik kali ini. Sudah ku bilang, jangan bicara omong kosong. Jika tidak, bahkan jika ayahmu adalah orang besar, aku tidak akan sopan padamu. Dengar, aku belajar psikologi. Ketika kamu mengatakan ini, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang salah di hatimu. Yuan Xiaoyu memandang Chen Yang, apakah kamu dari kota Zhonghai? Ya, kata Chen Yang. Tidak heran. Yuan Xiaoyu berkata dengan aneh, dia hanya mengatakan dia ingin memperkenalkan seorang junior kepadaku. Aku terkejut saat itu. Aku tidak memintanya untuk memperkenalkanku. Mengapa dia mengambil inisiatif dan membuat masalah untuk lama sekali? Ternyata kau lah yang dia suka. Bum, jangan bicara omong kosong. Wang Yuksi berkata cepat. Wang Yuksi secara tidak sengaja menjatuhkan gelas wine dan wine tumpah ke tubuhnya. Lihat, kamu sudah panik sekarang. Yuan Xiaoyu memandang Wang Yuksi, jangan panik, aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Tentu saja, kamu tidak punya banyak teman di kota kekaisaran, jadi aku hampir tidak bisa memasukkanmu ke dalam daftar temanku. Aku akan merapikan pakaianku. Wang Yuksi mengambil kesempatan itu untuk mencari alasan dan pergi dulu. Dia benar-benar panik. Begitu Yuan Xiaoyu menunggu Wang Yuksi pergi, tatapannya tiba-tiba berubah. Matanya bersinar dengan cahaya merah, dan dia menatap langsung ke arah Chen Yang. Meskipun Wang Yuksi sangat kuat, dia hanyalah selembar kertas kosong ketika dia emosi. Jika kamu berani menipu perasaannya, aku pasti akan membuatmu mati dengan menyedihkan. Chen Yang tidak menyangka Yuan Xiaoyu akan mengubah wajahnya, Wang Yuksi dan aku hanya berteman. Teman, Yuan Xiaoyu menatap langsung ke arah Chen Yang. Tanda seru, pada saat ini, Chen Yang merasa dia tidak bisa mengalihkan pandangan dari mata Yuan Xiaoyu. Kamu menjawab pertanyaan apapun yang aku ajukan padamu. Yuan Xiaoyu membuka mulutnya dan berkata, Apakah kamu sedang mempermainkan Wang Yuksi? Tidak, jawab Chen Yang. Apakah kamu mencintai Wang Yuksi? Tidak, jawab Chen Yang. Sekarang Chen Yang sepertinya berada di luar kendalinya, apapun yang ditanyakan Yuan Xiaoyu, Chen Yang menjawabnya. Bajingan, setelah Yuan Xiaoyu mengatakan ini, Chen Yang tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Tapi aku naksir dia. Pada saat ini, Wang Yuksi kembali dan melihat Yuan Xiaoyu mengintrogasi Chen Yang. Dia segera tiba di depan Yuan Xiaoyu, sepenuhnya menghalangi pandangan Yuan Yu. Yuan Yu, siapa yang mengizinkanmu menggunakan mata emas padanya? Begitu Wang Yuksi kembali, dia melihat Yuan Xiaoyu menggunakan mata emas pada Chen Yang. Wajah Wang Yuksi segera menjadi gelap dan dia berteriak, Yuan Xiaoyu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu cemburu? Ketika Yuan Xiaoyu melihat Wang Yuksi kembali, matanya kembali normal, senyuman muncul di wajahnya, dan dia terkekeh. Saya sedang mengobrol dengan adik laki-laki saya. Ya, kami mengobrol dengan baik. Chen Yang tiba-tiba berkata saat ini, dia bertanya padaku bagaimana perasaanku terhadapmu. Dia baru saja berkata bahwa aku naksir kamu. Begitu Chen Yang mengucapkan kata-kata ini, Yuan Xiaoyu tercengang. Dia tidak menyangka Chen Yang memiliki keberanian. Yuan Xiaoyu terlahir dengan mata emas. Setelah menggunakan mata emas, ingatan jangka pendek lawan akan hilang. Ini mirip dengan hipnosis. Namun dibandingkan dengan hipnosis, mata emas lebih kuat dan wajib, bahkan jika pihak lain menutup matanya, itu tidak akan membantu. Hanya saja mata emasnya menimbulkan kerusakan mental yang besar pada targetnya. Jika Yuan Xiaoyu menggunakan mata emasnya pada orang lain, Wang Yuksi pasti tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Tapi Yuan Xiaoyu benar-benar menggunakan mata emas pada Chen Yang, yang tidak bisa ditoleransi oleh Wang Yuksi. Pada saat itu, tubuh Wang Yuksi dipenuhi aura pembunuh. Yuan Xiaoyu merasakan aura pembunuh merasuki tubuh Wang Yuksi dan berkata dengan cepat, Jangan marah, aku benar-benar tidak berharap kamu serius padanya. Aku di sini untuk membantumu, dan aku tidak akan membahayakan nyawanya. Bahkan jika itu menyakitkan, itu mungkin hanya sedikit. Chen Yang melihat penampilan Yuan Xiaoyu saat ini dan terkekeh, kamu juga tahu bahwa penggunaan pupil emasmu akan menyebabkan kerusakan pada jiwa saya. Untungnya, saya memiliki kekebalan. Itu tidak akan membahayakan saya, tetapi Anda tidak boleh menggunakannya pada orang biasa. Kerusakannya masih sangat serius. Apakah Anda kebal? Ketika Yuan Xiaoyu mendengar Chen kata-kata yang, dia menunjukkan ekspresi terkejut, artinya apa yang baru saja kamu katakan itu tidak benar. Aku memang menyukai Wang Yuksi, dan tidak perlu menyembunyikannya. Chen Yang memandang Wang Yuksi, saya yakin Wang Yuksi juga naksir saya. Ketika Wang Yuksi mendengar apa yang dikatakan Chen Yang, dia langsung menyangkalnya, Chen Yang, jangan bicara omong kosong, sudah kubilang. Tepat sebelum Wang Yuksi selesai berbicara, tangan Chen Yang sudah terulur dan meraih tangan Wang Yuksi. Hanya dengan sedikit tarikan, Wang Yuksi sudah duduk di pelukan Chen Yang. Pada saat itu, Yuan Xiaoyu membuka mulutnya lebar-lebar. Dia dan Wang Yuksi sudah saling kenal sejak lama, tapi dia belum pernah melihat pria yang berani menyentuh Wang Yuksi. Wang Yuksi itu adalah Valkiri, iblis pembunuh. Jika Wang Yuksi tidak menjaga kakaknya, Wang Yuksi tidak akan berada di kota kekaisaran sama sekali, tapi menjaga Xinjiang selatan. Tidak ada pria yang bisa menaklukkan wanita seperti Wang Yuksi. Yuan Xiaoyu juga berpikir bahwa Wang Yuksi tidak akan tertarik pada pria, tetapi dia tidak menyangka Wang Yuksi tiba-tiba akan duduk di pelukan Chen Yang, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati. Wang Yuksi juga sedikit panik. Ini sebuah bar. Pria Chen Yang ini sebenarnya ada di bar, menariknya ke dalam pelukannya. Chen Yang merangkul Wang Yuksi dan berkata sambil tersenyum, saya hanya ingin mencobanya untuk melihat apakah Anda memiliki perasaan terhadap saya. Mengapa saya merasa bahwa Anda memiliki perasaan yang dalam terhadap saya? Jangan bicara omong kosong. Ketika Wang Yuksi mendengar kata-kata Chen Yang, dia tiba-tiba bangkit dari pelukan Chen Yang dan duduk di sebelah Yuan Xiaoyu. Matanya menatap Chen Yang, sudah kubilang, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan menghajar Mi, dan aku akan melakukan apa yang aku katakan. Saya melihat Anda enggan untuk melepaskannya. Yuan Xiaoyu tiba-tiba menyela dari samping. Pergilah minum. Wang Yuksi tiba-tiba berkata, Yuan Xiaoyu memegang gelas anggur di tangannya. Ketika dia mendengar kata-kata Wang Yuksi, dia terkeke dan berkata, apakah saya tidak minum? Dr. Chen, Kan, ayo, mari kita minum. Chen Yang memandang Wang Yuksi sambil menggeliat. Mengulurkan tangannya, mengambil segelas anggur, dan mendentingkan gelas itu dengan Yuan Xiaoyu. Tepat ketika Chen Yang dan Yuan Xiaoyu sedang berdenting gelas dan minum, pemuda yang mengendarai mobil sport dan hampir menabrak Chen Yang kebetulan melihat pemandangan ini. Matanya langsung tertuju pada Yuan Xiaoyu. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Dia mendorong wanita di tangannya dan berjalan menuju Yuan Xiaoyu. Saat ini, Chen Yang dan Yuan Xiaoyu baru saja menghabiskan segelas anggur. Saat dia meletakkan gelasnya, pemuda itu sudah berada di depan Yuan Xiaoyu, kebetulan sekali. Bukankah ini Yuan Xiaoyu? Kita berdua bertemu di bar. Yuan Xiaoyu mengangkat kepalanya, melirik ke arah pemuda di depannya, dan berkata dengan ringan. Dia memperkenalkan Chen Yang, Dokter. Chen, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah Feng Wei Yuan, seorang senior di Royal Elite Chol Lege. Dia adalah orang kaya generasi kedua. Ayahnya adalah Feng Sidong yang sangat kaya. Kita semua menyebut Feng Wei Yuan sebagai dewa kekayaan kecil. Jika kamu ingin hidup nyaman di Royal Elite Academy, kamu harus memeluk pahanya. Chen Yang melirik Feng Wei Yuan dan berkata dengan ringan, aku baru saja bertemu dengannya di pintu bar, tapi dia hampir menabrakku. Setelah mengatakan, Udik, dengan angkuh masuk ke dalam bar tanpa terlihat seperti dewa kekayaan sama sekali, Yuan Xiaoyu, apakah kamu yakin keluarganya kaya? Ketika Feng Wei Yuan mendengar kata-kata Chen Yang, dia tidak bisa menahan amarahnya. Bentak, Feng Wei Yuan menepukkan tangannya ke atas meja, dasar Udik, kamu berani mengatakan bahwa keluarga ku tidak punya uang. Biar ku beritahu, keluarga kita adalah orang terkaya. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan orang terkaya? Orang terkaya laki-laki juga harus berbicara denganku. Wang Yuksi suara dingin datang, apakah kamu tidak melihat ku minum? Apa maksudmu dengan menamparkan mejaku? Wang, Wang Yuksi. Feng Wei Yuan baru saja melihat Wang Yuksi. Dia baru saja melihat Yuan Xiaoyu dan Chen Yang minum, jadi dia bergegas dan tidak memperhatikan Wang Yuksi duduk di sini. Wang Yuksi itu adalah iblis perempuan. Di kota Kekaisaran, setiap kali seorang pria menyebut Wang Yuksi, seluruh tubuhnya terasa gemetar. Wang Yuksi memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang bagus. Wanita seperti Wang Yuksi menjadi incaran banyak pria yang ingin ditaklukkan. Tapi masalahnya Wang Yuksi terlalu menakutkan. Jangankan menaklukkannya, bahkan mengobrol dengannya pun akan mengancam nyawa. Suatu ketika ada seorang anak dari keluarga kaya yang tidak tahu betapa menakutkannya Wang Yuksi, jadi dia memulai percakapan dengan Wang Yuksi. Tindakannya agak sembrono pada saat itu, yang membuat marah Wang Yuksi, dan tulang rusuknya patah oleh pukulan Wang Yuksi, membuatnya menjadi cacat. Ini karena Wang Yuksi tidak menggunakan kekuatan apapun, hanya dengan satu pukulan, anak kaya ini menjadi lumpuh. Keluarga itu tidak berani memprovokasi Wang Yuksi. Paling-paling mereka akan menemukan seseorang untuk membuat masalah. Tapi siapapun yang berani pergi ke Wang Yuksi pasti anggota keluarga pangeran Wuho Wang. Masalah ini akan berakhir seperti ini. Meskipun keluarga Feng Wei Yuan punya uang, dia tidak punya kekuatan. Saat dia melihat Wang Yuksi, Feng Wei Yuan sudah terintimidasi. Saya, saya salah. Mohon maafkan saya, Jenderal Wang. Keluar, Wang Yuksi berkata dengan dingin. Meskipun Feng Wei Yuan tidak mau mengalah, dia melirik Wang Yuksi dan berjalan pergi. Selamat menikmati.